memirsa tuh ada parutan kelapanya minyak ya parutan kelapanya tuh itu parutan kelapa dicampur sama singkong yang udah diparut dan bumbunya mau dikesanahin tuh memirsa dikasih garam garam yang banyak pokoknya nanti dicobalah dikasih penyedap rasa tuh dikasih penyedap rasa harus bisa menyeimbangkan ya jangan terlalu asin nah terus ditaruh dicampurin sama itu dicampurin sama singkongnya di tamahano mi aci singkong mi aci nah sampul alu kemi nah bagus pemirsa singkong itu ada acinya kan kalau bikin marut-marut itu diambil nanti acinya suatu saat bisa ditambahin ke singkong ini biar enak ya tuh kayak kata kayak Umi tuh Aci singkongnya dilembutin kayak gitu dikeringkan tahu di plastik nanti suatu saat bisa dipakai tuh kalau ada daun daun bawang 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 daun-bawang daun kalau ada bawang daun pemirsa bawang daun ada di belakang rumah cuma tidak apa namanya tidak metik diaduk sampai tercampur rata ya ini yang bikin sedap itu adalah kencurnya itu loh sedap sama bawang putih nah itu diaduk ini dan ada gurih gurihnya itu ada parutan kelapanya itu jadi gurih-gurih kayak gitu sedap nih rasanya siapin daun ya disiapin daunnya yang udah bersih terus tuh ini tadi yang udah kita bumbuin udah segini terus kalau pengen ada kayak gambar garpu-garpunya gitu tinggal giniin kayak gini jadi deh oke dan ini kita bikin yang kecil nah ini dikukus ya setelah dibikin adonan apa namanya diadon di daun terus kita kukus kita buka kita lihat udah matang apa belum ini kayaknya belum ya Mie hanapnya bodas ini tuh setelah dikukus kayak gini nih kalau udah matang terus pemirsa tuh setelah dikukus kita taruh di apa di wadah kayak gitu terus kita jemur tuh kita jemur nah kita jemur di jemur jangan terlalu kering nanti diangkat dipletekin dari daunnya kayak gitu cabai saya lihat fokus cabe fokus terong nah ini setelah agak kering kita angkat angkat nah pemirsa jadi harus kita angkat jangan nunggu sampai kering banget jadi ini kayak setengah setengah kering setengah setengah basah ya kayak gini tuh tuh karena apa agar si daunnya itu bisa meletek ya dipletekin tuh kayak gini lebih bagus kita diamkan dulu setengah jam baru kita peletekin kayak gitu kalau daunnya mau dipakai lagi tuh jangan dirusak nanti bisa dipakai lagi kayak gitu loh maksud saya nah tuh jadi de opak kita tuh wuhh cantik sekali nanti kita coba goreng ya nah kita peletekin semua nih pemirsa nah setelah dipletekin kayak gini ini setengah kering setengah basah ini kan nggak mungkin pemirsa segera gini terus apa digoreng gede banget loh nah kita guntingin sesuai selera masing-masing kita gunting kalian mau bentuknya gede apa kecil kayak gitu kita gunting seginilah ini seleraku ya nah kita gunting kayak gini nah terus kita gunting ini bagi dua nah nah kayak gini tuh dibagi dua kayak gini mau bikin bulut-bulut juga boleh nah habis diguntingin terus kita jemur lagi sampai kering dijemur lagi sampai kering dan baru deh setelah kering kita goreng kayak gitu loh nah habis ini saya mau jemur lagi nah kita guntingin aku pengen bentuknya kecil-kecil pemirsa aku pengen bentuknya kecil-kecil nanti dimakannya jadi kayak kerupuk biasa gitu ya jadi kecil-kecil nah ini saya guntingin kecil-kecil nah terus kita jemur lagi sampai kering baru digoreng akhirnya opaknya itu udah udah kering tuh ini udah kering tuh tekstur teksturnya itu tuh ada parutan kelapa lu sorry terus ada apa namanya itu daun bawang tuh udah parutan kelapa daun bawang tuh mau kita goreng ya kita coba goreng Bismillahirrahmanirrahim dimakan tipis jadi harus cepet wuuh mantep komirsa wuuh bisa enggak dua-dua sekaligus wuuh 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 Alhamdulillah hirubilalamin akhirnya matang pemirsa dan ini udah digoreng opaknya ya ih buatan umi aduh opaknya luar biasa ini gede banget tuh ini jumbo very very jumbo bismillahirrohmanirrohim siang long hayang aku mau coelin sama sambal pemirsa ih tuh sambal hijau weh enak ya mau dior ini kita coba opak yang ini ideur tuh biasa pemirsa nyanganyangan kucing saya disini aduh yang satunya juga main yang makan nah bismillahirrohmanirrohim kita coba ini opaknya tipis banget tuh kencurnya lihat tuh kelihatan kita kasih sambal kita mukbang opak bikinan ugi ah kasih sambal tuh uh ayo bareng kucing balapan bawah juga ada pemirsa ayo Dior balapan Dior apalagi ini makan sama basho diculupin Aduh makan dia enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Mantap!